Halo Sobat semuanya, di video kali ini kami mau memberikan informasi tentang harta kekayaan Profesor Mahfud MD, tapi sebelumnya dengan sangat rendah hati kami meminta Sobat sekalian untuk klik tombol subscribe dulu. Terima kasih Sobat semuanya sudah mau subscribe. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Menko Polhukam, Mahfud MD melaporkan harta kekayaan yang ia miliki kepada Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Total kekayaan yang dimilikinya tercatat mencapai 27.131.348.267 rupiah. Angka ini meningkat 1.316.032.120 rupiah dari tahun sebelumnya yang mencapai 25.815.316.147 rupiah. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN yang telah dirilis pada Rabu, tanggal 31 Maret 2021, harta kekayaan tertinggi milik mantan Ketua MK periode tahun 2008 sampai tahun 2013 ini adalah kas dan setara kas. Tercatat, kas dan setara kas pada tahun 2020 miliknya mencapai 13.333.348.267 rupiah. Harta ini meningkat 1.601.032.120 rupiah dari tahun 2019 yang mencapai 11.732.316.147 rupiah. Harta kekayaan lain yang mengalami peningkatan adalah harta bergerak lainnya. Menurut laporan LHKPN tahun 2020, harta bergerak lain milik Mahfud mencapai 180.500.000 rupiah. Sedangkan, pada LHKPN tahun 2019, diketahui harta bergerak lain miliknya mencapai 100.500.000 rupiah. Mahfud mengalami kenaikan kekayaan sebesar 80 juta rupiah pada harta bergerak lainnya.